Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys gimana kabarnya hari ini guys ya semoga sehat selalu dan rizkinya berlimpah halal dan barokah ya guys amin ya Rabbul Alamin semoga dengan rizkinya yang halal tadi kita bisa pergi ke Mekah dan Medina bisa umrah, bisa haji dan bisa ziarah ke Mekah Rasulullah amin ya Rabbul Alamin amin ya Rabbul Alamin amin ya amin oke guys kali ini saya akan membagikan tutorial ngeprint excel ya guys excel itu yang kotak-kotak itu biasanya oke disini saya memakai dua cara guys ya biasa excel yang berantakan tapi hasilnya bisa mulus bisa bersih kayak gini bisa kanan kiri rapi atas bawah rapi guys ya oke gimana caranya langsung saja kita lihat video berikut ini bye bye eh tapi jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe dulu ya guys ya di tombol bawah ini yang warna merah dan komen-komen bagi pengalaman kalian tentang tentang masalah excel masalah excel tentang berin-berinan excel ya guys oke see you halo guys langsung saja kita masuk di excelnya ya guys oke disini saya ada contoh excel 1,2 ini guys ya oke kita buka aja yang satu file-nya seperti ini guys oke untuk melihatnya ini berantakan atau enggak kita langsung di ini guys di bawah ini ada page break preview kita klik aja ya guys oke setelah kita klik ini muncul seperti ini guys oke ini artinya yang kita mau print itu ada beberapa page padahal ini cuma cukup satu lembar aja ya guys cukup page pertama aja yaitu page 1 oke setelah itu kita atur dulu kertasnya di page layout ya guys yaitu saya ingin A4 guys saya ingin menitanya A4 kita klik A4 masih berantakan juga setelah itu kita pilih orientation nya guys orientation nya disini adanya orientation nya itu aslinya adalah landscape sekarang saya maunya itu portrait ya guys kita klik portrait nah masih seperti ini guys masih 1,2,3 masih 3 page setelah itu kita block disini guys di G ini guys mulai G kita block ke kanan sampai mentok ini yang kira-kira mau kita print ya guys kita block ke bawah juga sampai mentok dan setelah mentok begini kita block begini kita pilih di page layout guys ya di page layout pilih print area guys setelah print area kita pilih set print area nah berarti area ini aja yang mau kita print ya guys mau kita cetak ternyata masih berantakan guys masih jadi 2 lembar ini guys ya oke setelah itu kita masuk langkah selanjutnya yaitu file kita pilih file kita pilih print guys karena tadi masih 2 lembar 1,2 seperti ini guys oke kita langsung pilih yang bawah ini ya guys pojok kanan bawah ada show margin kita klik nah seperti ini kita ada marginnya kita tinggal geser aja ini guys ya sampai ada muncul tanda plus gini kita klik kiri kita tahan terus geser seperti ini nah jadi seperti ini akhirnya jadi 1 lembar ya guys asalnya yang tadi 2 lembar terus kita geser kita rapikan guys seperti ini kira-kira yang pas tengah itu gimana ini menurut masing-masing ya guys terus tugas selanjutnya yaitu di ini guys kata yang atas ini guys kita kok gak kata kelompok ini kok gak apa pas tengah gitu guys ya terlalu kanan kita perbaiki dulu dengan cara kita back di tombol ini setelah back kita digini klik kita block klik kiri tahan sampai yang sini guys setelah itu kita masuk di home guys home dan setelah home kita pilih merge dan center merge dan center guys ya ini gak usah pilih-pilih yang lain kita pilih yang ini aja karena ini ada pilihannya banyak kita pilih paling atas yaitu yang default ini merge dan center oke akhirnya pas tengah guys ya setelah itu baru kita cetak lagi guys yaitu file print nah seperti ini baru hasilnya bagus setelah itu silahkan kita cetak printernya terserah kalian yang mau saya disini pakai printer kainan g2010 guys langsung kita eksekusi print oke kita tinggal lihat hasilnya ya guys oke guys sekarang yaitu langkah kedua guys cara yang kedua itu di saya tadi 01 sekarang yang 2 guys ya file kedua file nya masih seperti tadi guys yang kedua ini caranya langsung begini guys kita kecilkan dulu langsung kita block kita kecilkan dulu biar lebih enak kita block dari ini guys dari F kita block sampai ke bawah gini terus baru pilih page layout yaitu pilih print area kita pilih set print area guys oke setelah itu baru pilih ini guys pilih page break oke seperti tadi yaitu kita rubah di orientasenya kita rubah jadi landscape dan size nya saya ingin yang 4 tadi ya guys oke karena ini oh karena ini masih 2 tadi orientasenya clear landscape kita pilih portrait ya guys saya inginnya portrait dan yang kedua seperti ini guys boleh kita langsung gini nah kalau gini presentasenya jadi kecil guys nanti hasilnya dikecil kita back aja tetap pakai yang tadi ctrl p dan ini show margin langsung kita tarik kayak gini agak kita percepat guys ya kita biar lebih enak kita kembali lagi kita block ininya kita pilih page layout di home yaitu margin center oke langsung kita simpen dulu guys simpen save as simpen ini tanda simpen ini atau save as ini atau save oke langsung sini saya print dan tinggal kita klik hasilnya gimana guys dilihat di printernya ya guys oke langsung kita lihat hasilnya guys keluar seperti ini tadi yang pertama gak saya videokan ya ini untuk yang kedua tadi yang pertama sudah saya print tapi gak save videokan hasilnya seperti ini guys kurang lebihnya sama lah guys oke jadinya rapi kanan kiri atas bawahnya rapi ya guys oke begitu saya kira jangan lupa untuk like like komen dan subscribe ya guys oke terima kasih ya guys setelah menonton video ini semoga ada manfaat dan gunanya ya guys semoga barokah videonya berbagi ilmu berbagi pengalaman tentang print excel dan cara ngeditnya cara yang asalnya itu file nya berantakan menjadi rapi gitu guys ya semoga bermanfaat dan see you next time dengan video video yang lain dari channel saya darto fotokopi tentunya oke jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe di bawah ya guys oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ciu